Halo sobat heavypack Indonesia kembali di channel heavypack Indonesia bersama saya Dennis dan teman saya Ronald Payung kali ini kami ingin membahas tentang perbedaan tentang FR 800 dan 900 Oh dibahas lagi ya sebelumnya kita udah pernah bahas ya ya karena sobat heavypack di luar sana banyak yang mengeluhkan atau memiliki kesulitan untuk membedakan tentang FR 800 dan 900 ini mungkin secara bentuk sih sama tapi secara kualitas pastinya berbeda Oke langsung aja perbedaan apa aja oke sekarang kita masuk ke perbedaannya dulu nih tapi sebelumnya gue mau nanya nih kan gue teknisi yang biasa udah megang mesin ini udah pasti udah gue udah tahu lah dan gue udah jelasin juga nih perbedaannya apa aja nih 800-900 nah sekarang gue mau nanya lu sendiri deh orang dari efek sendiri lu kira-kira tahu gak perbedaannya apa aja perbedaan sih belum terlalu paham ya makanya gue tanya lu Oh gitu jadi pada dasarnya juga sama-sama nggak tahu nih apa aja bedanya Oke pada dasarnya itu sama aja nih lu juga nggak tahu nih banyak perbedaannya apa aja ya Oke yang pertama-tama kita bisa lihat nih di bagian tombolnya ada yang beda kasih kita lihat dari batang-batangnya dulu deh yang di atas emerald sini Oke nah ini yang serius 900 tuh lebih lengkap ada safety emergency nya nah itu selain buat stop bukannya stop itu bisa pakai on-off aja ya iya logikanya kan ya kita bisa pencet off aja udah udah selesai ya ya karena tinggal di off-in mesin juga mati gitu kan tapi kan tombol ini digunakan untuk emergenti jadi kalau misalnya kita lagi nge-seal nah misalnya tiba-tiba nyakut kita bisa langsung apa reflek begini aja gitu loh jadi nggak usah nggak usah kayak cetak-cetak lagi jadi langsung kepencet ini langsung pencet udah pasti mati depan setelah masinya gitu ini emergency stop ini fungsinya emang lapas sedang jalan itu langsung stop atau memang selesaikan dulu itunya baru udah setelah saat mungkin lagi ada masalahnya tuh mungkin pasti kenyangkut atau gimana bisa kita stop jadi kita bisa tarik walaupun plastiknya sedang di tengah itu bisa langsung setelah stop tujuannya ya biar takutnya pada saat mungkin di tengah lagi jalan seperti rusak ya daripada tambah rusak di jalanin terus meninggalkan itu sabut Oh jadi nggak usah nunggu sampai ya bahasikan benang-benang rusak semua gitu selain itu dari emergency stop ini karena itu kalau ada fisik luar kan sama ya paling ngebedain tuh ada satu lagi dari belak itu dimana di bagian kabel powernya nih kalau yang 800 tuh masih pakai fuse biasa aja jadi kalau pakai sekian biasa dimana kalau misalnya kontret dia putus dan fius mesti diganti baru nah kalau yang 900 ini udah bisa berbeda nih dia udah dilengkapin sama mcb-breaker nya misalnya ada konsep untuk diri di mesinnya sendiri oh mcb itu bedanya sama on novelty apa ya mcb ini kan lebih ke pengaman 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 jadi kalau kita lagi nyalain bisa ada konsep di dalam mungkin karena faktor X ya nah yang kena duluan tuh mcb nya jadi langsung turun nggak usah langsung mesin langsung mati total kalau ini kan kalau misalnya langsung ada yang kontret bisa putus kita mau nyalain lagi kita mesti ganti fuse nih jadi ada model fuse kembali sedangkan kalau ini kita bisa nyalain kembali Oh jadi kesimpulannya FR800 itu nggak ada mcb ada kalau kalau ini ada ada dari segi kekuatan kan segi ukuran tuh secara visual sih sama ya iyo nah pastikan konsumen video kenapa pilih yang ini kenapa gitu mesti paling dari kekuatan atau dari kecepatan atau oke pada dasarnya tuh sebelum kita beli mesinnya kita bisa tahu ya speknya masing-masing Oke 800 dan 900 itu sebenarnya sama ya yang berbeda memang speknya dan kembali ke kebutuhannya masing-masing mungkin yang mau yang lebih budgetingnya mungkin ya udahlah beli mesin selesai 800 sudah cukup jadi 800 sudah cukup ya kalau mau beli yang mungkin lebih bagus lagi kan mesin kita beli mesin itu kayak investasi lah untuk jadwal panjang ya kan Nah kalau misalnya lebih bagus mau lebih awet gue saling beli yang 900 karena emang dari segi komponennya kalau kita lihat dalamnya nanti berbeda dalamnya di dalam mesin ini boleh tunjukin nggak sih dalamnya itu perbedaannya oke sekarang kita tunjukin ya oke oke nah sekarang kita di belakang mesinnya nih ini tambahan belakang cara bedanya gampang kita buka ya ke belakangnya nih contoh kayak gini Oh ini di tarik dulu ya oke oke nah dari lu pribadi deh yang bedanya apa aja sih kalau mau lihat Hai nanti sesuatu gak gitu lebih penuh yang ada ya lebih penuh jelas yang ini 100 gitu itu menuduk dulu kali ya oke nah kalau mau dilihat satu-satu ya yang paling mencolok apa nih kira-kira ini nggak ada hitam-hitam ini ya ini apa sih namanya nah ini tuh fan fan dari yang 900 beda sama yang 800 tuh lihat kecil kan ya Iya nah kalau yang 900 dia udah kipas keong nih jelas powernya lebih gede angin yang dihasilnya juga lebih dingin gitu karena mesin ini kan ada pemanas sama coolingnya juga kan nah jadi dia menurutnya 900 cooling bisa lebih dingin lagi yang fan dari FR800 ini kayak fan nya PC ya atau komputer ya kipas ke komputer kecil dia dan dia kan fan DC ya dipakai fan nya fan AC maksudnya AC tuh listriknya lah gitu itu pakai DC ini AC gitu yang dua lupa lagi nih yang mencolok nih kayaknya dimotornya juga beda ya jelas dimotornya pun beda nih kamu dilihat yang 800 lebih kecil itu yang bikin torsinya juga ya standar lah yang penting cukup aja beda meng 900 gitu emang sama-sama digunain ya produknya pasti sama yang bedanya ya itu di kualitas motornya sendiri tuh udah beda ini lebih gede nih udah pasti ya torsinya lebih awet lah gitu ada lagi mungkin itu sih yang saya tahu paling yang beda juga di motor drive nya juga ya pengaturan ininya nih motornya nih speed control motornya nih oh iya ini nggak ada ya itu ada coba di atas kalau dipakai itu yang item tuh ini agak kecil dia emang karena buat motornya motor kecil kan kalau ini sendiri dia udah yang pakai yang besar juga nih emang khusus buat motornya agak besar gitu khusus gitu selanjutnya paling ya yang bedanya juga di MCB nya kan kelihatan dari MCB nya kan itu kolos kosong sama sekali yang tadi kita bahas ya yang nah paling kira-kira itu aja nih kalau dari belakang nih jadi ada tiga nih yang berbeda kan dari kipasnya udah jauh beda motornya juga udah beda juga ini termasuk bagian dari motor bukan sih? iya ini kan gearbox nya nih itu sendiri juga ada tapi agak kecil kan oh kecil ya ini kira-kira kalau motornya yang seperti ini atau itu dia kuat berapa jam sih untuk operasinya? pada dasarnya untuk motor sih sebenarnya semuanya sama bisa kita bilang sama yang hanya membedakan kayak lebih di mana ya mungkin lebih di kualitas perutaran motornya juga kan beda kan ya lebih besar jelas torsionnya aja yang beda gitu jadi kesanggupan untuk membawa nanti packing nya tuh lebih stabil pasti bedanya ya kalau misalnya mungkin agak tebal agak berat nah untuk yang 900 bisa lebih kuat daripada yang 800 tapi tetap 800 juga bisa kuat juga cuman mungkin ya butuh tanda agak ekstra aja kalau untuk motornya kecil untuk ini nih kan kita udah lihat bagian dalamnya nih untuk bagian dalamnya yang sering rusak itu dimana sih? di bagian upstart nya kalau mungkin bisa dibilang yang sering rusak sih yang pasti sering rusak itu ya maksudnya sering rusak ini 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 nya ya maksudnya yang suka mengalami kendala jika itu kalau untuk dan membutuhkan perawatan khusus kalau untuk perawatan khusus mungkin untuk di bagian belakang sih gak ada ya karena di bagian kita sendiri mungkin yang sama yang paling sering rusak ini ya mungkin ya di termocontrol nya ya tapi kan termocontrol mereka berdua sama ya kan kedua mungkin di bagian ini motor drive nya cuma selama ini biasanya tuh yang mungkin agak sering kendala mungkin di bagian yang 800 karena mungkin sering dipakai untuk positioningnya berat-berat jadi motornya agak berat-berat jadi yang biasa sering rusak tuh jadi sebelum motor rusak tuh pasti yang kena ini dulu nih gitu nah selama ini yang biasa sering rusak tuh yang bagian 800 aja terus paling kedua ya di bagian pemanas sih yang biasanya ya pemanas kan memang pasti ada umurnya ya nah dan mereka pemanasnya berdua sama kok gitu jadi ya pasti pemanas paling masih sering mungkin sering diganti kali kalau misalnya nanti dia udah gak panas lagi atau benar-benar putus berarti secara fungsi FR 800 ini lebih dibawahnya FR 900 ya jelas yang tadi dibilangkan apa yang tadi yang yang suka rusak kan pasti di FR 800 karena gak bisa menjalankan semua jenis plastik ya bisa jadi nah kadang-kadang yang tebal agak berat juga jadi kan motor berat nih sebelum motornya rusak pasti yang rusak ini nih untuk motor berdua sih jarang rusak itu untuk perbedaan dari dalamnya ini apa lagi sih nah paling kalau mau dilihat ya kan ada kelihatannya mungkin yang 600 gira dia besi gitu ya nah kalau ini teflon teflon oh plastik ya itu memang ini yang itu udah dibuat lah setanjarnya mesin ini gitu loh jadi kan walaupun motor lebih besar kan dia pakai teflon teflon itu ada kelebihannya juga lebih enteng sama dia lebih suaranya lebih halus oh suaranya lebih halus jadi dari pada yang gear besi ini lebih gak bising ya lebih gak bising biasanya tapi untuk kekuatan yang bisa diadu sih mereka sama jelas mungkin kalau kita bisa lihat ya lebih kuat pasti yang dibesi lah cuman kan besi kan bisa aus juga lama-lama gitu kalau teflon pengguna bisa agak panjang dan harganya juga lebih murah kan oke bagian dalamnya udah ya itu aja apa ada lagi nah kira-kira untuk bagian dalam sih itu aja sih gitu untuk itu ada yang kurang gak nih atau gimana hmm cukup sih tadi udah cukup jelas yaitu perbedaan di motor terus perbedaan di kipasnya atau fannya terus di perbedaan dia ada PCB oh ada MCB nya ya ya dan lainnya sih dari gear nya juga sudah beda oke oke kalau gitu cukup nih kira-kira apalagi selain dari dalamnya ini kira-kira untuk 4900 sih udah cuma itu aja sih membedakan jadi yang benar-benar beda tuh emang dari spek belakangnya sih yang paling keliatan kalau gak dibuka kan kita gak bakal tau nih oke tadi kan kita sudah puas tuh lihat bagian dalam dari kedua mesin Benchler ini FK 800 dan 900 dan kali ini kita mau coba nih menggunakan produk dan bagaimana cara ngoperasi nya coba nanti disimak aja ya secara yang simple nih pertama kita pasi yang pertama terus mulai oh dia langsung ada ada bisa di setiap pembelian tuh untuk 800-900 udah dapet masing-masing tapi belum terpasang tapi belum terpasang terima kasih